Pancasila itu ada gak sih? Bagi saya gak ada, Pak. Jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada. Teks Pancasila ada. Teks Pancasila itu gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang gak ada? Sila kelima, kandilan sosial. Versi siapa tuh kandilan sosial? Liberalisme, libertarisme, libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima itu dengan marxisme? Boleh aja. Isi dengan islamisme? Boleh aja. Karena gak ada. Satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial. Pemerintah melanggar lingkungan itu udah bertarangkan Pancasila. Dengan keadilan sosial karena merampas hak tanah yang harusnya dibagikan pada rakyat. Kan gak terjadi kan? Jadi, di awal tadi saya katakan. Saya tidak Pancasila. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevolusi saya? Harus orang yang sudah Pancasila. Siapa di Indonesia? Gak ada tuh. Seluruh yang dilakukan oleh semua persidangan Indonesia itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila. Eh? Bukan nanti kemakmuran orang. Bukan nanti kemakmuran. Tapi poinnya pada keadilan. Pancasila itu ada gak sih? Bagi saya yang gak ada, Pak. Jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada. Teks Pancasila ada. Teks Pancasila itu gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang gak ada? Kalau Pancasila itu ada, akhirnya kita gak beli. Lapangan kerja gampang. Perusahaan-perusahaan saldonya nol. Karena gak mau ngejar keuntungan. Harta tidak ditulis harta. Tapi di depan Tuhan. Sekarang yang sederhana diperjuangkan oleh teman-teman. Saya baru-baru saya ngisi acara di Jember. Masyarakat. Akuntansi. Multiparadigma Indonesia. Dia akan Profesor Iwan yang merancang saldo nol. Itu baru Pancasila. Nah. Ini kan kayak orang sudah menikah, Pak Garni. Suami istri menikah. Tapi gak pernah ngomong. Gak seranjat. Terus bilang ke anaknya. Kamu jangan anti pernikahan ya. Bapak ini sama ibu umum menikah. Itu bukan menikah. Kertas nikahnya ada. Nah makanya jangan radikal yang anti Pancasila. Pancasila nanti. Seperti orang sembahyang. Saya pakai sembahyang supaya umum. Pak... Pak... Siapa? Abu Bakar, Kiai. Pak Zaitun juga. Pak Yanri. Yanri mengingatkan nama teman saya di Jogja. Seorang dokter perempuan namanya Yanri. Setiap hal mengingatkan saya pada perempuan. Jadi... Banyak orang sembahyang... Tapi sembahyangnya gak ada. Sembahyang tapi nonton film buka layar. Yang belakang silau. Sembahyang tapi buang sampah sembarangan. Dia sembahyang tapi sembahyangnya gak ada. Dia ke gereja tapi gerejanya gak ada. Sama aja Pancasila di... Pancasila nih gak ono. Jadi definisi terdekat soal nih Pak Irwan. Jangan yang anti Pancasila. Anti sesuatu yang ada gitu loh Pak. Mungkin anti Pak Jokowi. Atau anti Pak Umar. Pak Mahruf Amin. Atau anti siapa yang ada. Pancasila gak ada menurut saya Pak. Kalau gak ada masak iuran kesehatan sampai kejet-kejet masyarakat dihancam. Gak boleh perpanjang SIM. Gak boleh dianya. Dari mana gitu loh. Apa gunanya Nasdem sama PKS bergabung nanti? Gitu loh. Kalau gak bayar BPJS SIM gak bisa diperpanjang sama paspor. Saya tagih kalian berdua ngapain kalian oposisi. Loh iya. BPJS kan mestinya enak gitu loh. Sekarang kok malah jadi takut orang gitu loh Pak. Di mana Pancasila-nya gini? Kalau saya misalnya. Membenci pemerintah. Lalu saya bilang saya mau bikin. Front pembela lingkungan. Dan saya akan membenci pemerintah. Dengan front itu. Kenapa? Karena pemerintah merusak lingkungan. Menterinya bilang begini. Demi investasi maka tidak perlu ada amdal. Itu Pancasila iseng gak ya tuh? Sekarang saya mau bikin front pembela lingkungan. Saya mau pakai ideologi Pancasila. Karena Pancasila dalam pengertian lingkungan itu. Adalah silahkan merusak katanya. Kalau menteri itu pakai lambang negara Pancasila. Silahkan merusak lingkungan demi investasi. Saya ucapkan dengan cara radikal. Yang dia maksud. Jangan halangi investasi dengan aturan lingkungan. Artinya silahkan langgar. Prinsip-prinsip environmental ethics. Kan ngaco kan? Kalau dikatakan lagi. Saya mau duel argumen hari ini. Dengan siapapun. Kalau dikatakan bahwa Pancasila tidak mungkin diganti itu. Diubah lah. Konstitusi bisa diubah apa? Apa enggak? Bisa diubah memang. Karena konstitusi mengatakan. Kalau lu mau ubah gue begini syarat-syarat gue itu. Di pasal 37 di ucapkan. Bila konstitusi ingin diubah. Maka syarat-syaratnya ABCD. Harus diusulkan 2 per 3. Harus hadir 2 per 3. Dan seterusnya. Jadi memang. Konstitusi. Menyatakan dirinya. Dia bisa diubah. Dia sendiri bilang bisa diubah. Lalu Pancasila bisa diubah enggak? Pancasila ada di dalam konstitusi. Begitu konstitusi berubah. Ya Pancasila bisa diubah. Kan Pancasila ada di dalam konstitusi. Jadi bisa diubah. Bisa. Dengan logika tajam. Saya mau katakan bisa diubah. Yang enggak bisa diubah apa? Hanya bentuk negara yang enggak bisa diubah. Undang-undang rasanya bilang begitu. Bentuk negara tidak bisa diubah. Yang lain dia tidak bilang tidak bisa diubah. Itu. Jalan pikirannya begitu. Jadi kita dibikin panik. Membicarakan sesuatu yang secara konsepsional. Kacau. Negara ini. Nervous melihat segala sesuatu. Kita ingin balikan percakapan-percakapan semacam ini. Di dalam kendali akal sehat. Kalau dikatakan misalnya. Nanti FPI punya cita-cita negara Islam. Dan tadi Pak Cik Sang mengatakan. Pada waktunya nanti akan menimbulkan kekerasan. Istilah pada waktunya itu kapan? Kalau kekerasan itu terjadi bersamaan dengan bubarnya NKRI. Boleh enggak? Ya boleh aja. Jadi Anda membayangkan sesuatu. Dan Anda tarik bayangan buruk itu. Untuk menakuti warga negara. Dengan akibat keakrapan buruk warga negara. Terganggu. Di mana otaknya itu? Kan seluruh kalimat yang dikeluarkan oleh anggota DPR. Kan mesti bisa diuji. Nanti pada waktunya dia akan membahayakan negara. Nanti dua menit sebelum akhirat. Atau sebelum Indonesia hancur misalnya karena gak kelebihan hutang. Anything goes. Jadi sekali lagi kita dipaksa untuk menghasilkan pembicaraan yang tanpa tuntunan logika. Kacau. Saya masih boleh teruskan. Kita ada di dalam situasi baru sekarang. Di mana dunia ada 30 negara di dunia hari ini yang mengalami social unrest. Crisis. Hanya karena tarif blis. Kereta bawah tanah naik, cili dibakar. Spanyol, Perancis, jaket kuning udah berbulan-bulan. Hongkong, Ecuador, Ciri, Argentina, Bosambik. Macem-macem. Dan di 30 negara itu, Masing-masing khas problem. Peristiwaannya itu ketidakadilan sosial. Mulai dari kesehatan, pendidikan. Nah, seluruh problem di 30 negara itu ada di Indonesia hari ini. Jadi kalau dikatakan NKR harga mati, ya itu utopia kita, keinginan kita. Padahal di depan mata kita, kekacauan bisa terjadi setiap saat. Kalau negara bilang 30 persen ASN terkapa paradikalisme, anak SMP, kena juga segala macam, saya nggak percaya. Karena nggak ada data statistik pun yang bisa dipercaya dari negara sehari ini. Jadi kita nggak ada yang percaya seluruh dunia. 5 persen itu dibilang nggak mungkin 5 persen. Seluruh indikator makronya buruk. Bagaimana mungkin ada pertukar 5 persen. Jadi Indonesia disorot dalam segala seluruh keburukannya. Dan kita bertengkar soal ideologi. Hal yang nggak masuk akal. Nah, saya bayangkan misalnya, tadi Pak, dari Nahdlatul Utap, ulama, pagi lainnya Pak Sudi ya, mengatakan bahwa, bagi NU nggak ada problem, karena hanya menambahkan, di dalam soal berbangsa, NU menganut Pancasila itu. Coba saya uji logikanya itu. Coba ganti sekarang. Coba Pancasila itu. Bubar nggak NU? Nggak bakal. Kan udah terlalu besar. 40 juta mau dibubarin oleh pemerintah, mau dilarang. Kalau NU nggak pasang Pancasila misalnya sekarang. Karena fakta kekuasaan, menjamin keutuhan NU. FPI jauh lebih kecil dari NU, karena itu dia, rawan untuk dibubarkan. Coba FPI, jumlahnya setara NU itu, dia mau taruh ideologi apapun, negara nggak bakal bubarin. Ini soal pertandingan kekuasaan dalam soal ini. Kalau misalnya ketua FPI hari ini, Gunter Omli, bukan Habib Rizik, mau dibubarin nggak itu FPI? Atau sebelinya, Habib Rizik adalah ketua BPIP, menggantikan Mahfud. Bubarin nggak FPI? Jadi, soal-soal yang kita uraikan hari ini, memperlihatkan bahwa taraf kita, untuk bernegara, itu masih jauh dibuat standar, karena kita bicara tentang, hal-hal yang tidak substansial, hanya karena ketakutan. Jadi, front pembela Islam, jelas itu kata Islam di belakangnya, ya dengan sendirinya, inherent di dalam Islam, adalah keyakinan dirinya, keyakinan ideologisnya. Ya sudah, biarkan saja. Tuh, Pancasila juga dasarnya tadinya adalah, Pihakam Jakarta, kewajiban menjalankan cerat Islam, bagi pemeluk-pemeluknya. Tujuh kata itu kita hapus, demi apa? Demi persaudaraan, antar warga negara. Tetapi, sejarah itu tidak mungkin kita hilangkan. Kan itu jalan pikirannya kan? Kalau, kita mau hilangkan sejarah itu, semakin dihilangkan, dia semakin membekas, pada bangsa ini. Jadi, biar saja kita hidup dengan, segala macam, imajinasi itu. Imajinasi, saya bahkan ingin mengatakan, Pancasila itu sebagai ideologi gagal, karena bertentangan sila-silanya. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar, di majalah Prisma, dengan riset akademis yang kuat, untuk menerangkan, Pancasila itu bukan ideologi, dalam pengertian akademis, dalam diskus. Dalam diskus ideologi itu. Sila pertama, ketuhanan yang mengesah. Mengakui bahwa, perbuatan manusia, hanya boleh, bermakna, kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa dalilnya, bahwa saya boleh berbuat baik, tanpa perlu menghadap langit. Itu namanya humanisme itu. Kalau saya berbuat baik, dengan pahala masuk surga, artinya, kemanusiaan saya itu, palsu. Sila kelima, keadilan sosial. Versi siapa itu keadilan sosial? Liberalisme, libertarisme, libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima, itu dengan marxisme? Boleh aja. Isi dengan islamisme? Boleh aja. Karena gak ada, satu keterangan final, tentang isi dari keadilan sosial. Pemerintah melanggar lingkungan, itu udah bertenangkan Pancasila, dengan keadilan sosial, karena merampas, hak tanah, yang harusnya dibagikan pada rakyat, kan gak terjadi kan. Jadi, di awal tadi saya katakan, saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak, menghukum saya, atau mengevolusi saya? harus orang yang sudah Pancasila isi. Siapa di Indonesia? Gak ada tuh. Jadi, sekali lagi, polisi Pancasila, atau presiden juga gak ngerti Pancasila. Dia hafal, tapi dia gak paham. Kalau dia paham, dia gak berhutang. Kalau dia paham, dia gak naikin BPJS. Kalau dia paham, dia gak melanggar undang-undang lingkungan. Lagi, aku takutnya ya Pak. Apal Pancasila ya? Apal Pancasila ya? Jasmani itu hardware, Rohani itu software. Ya? Aku tidak lho, Pancasila, sila keberapa yang hardware? Sing dising hardware, sing dising materi, sing dising jasad, limo itu, sing dising, sing benda. Yang mana yang menjelaskan dan mencita-citakan benda dari Pancasila? Yang mana yang hardware? Coba, sila pertama. Keduanannya Maha Esa, software apa hardware? kemanusiaannya adil dan beradab? Software. Persatuan Indonesia? Hardware. Orangnya hardware, tapi persatuannya? Gini deh, gula hardware, legini? Isokondolo legini? Raini hardware, ayu nih? Software. Ayu nih gak ketok, sing ketok, hardware. Makanya jangan menangkap kecantikan, disangka kecantikan adalah wajah itu. Bukan, kecantikannya tidak kelihatan dia software. Jadi, persatuan Indonesia itu adalah satu sifat pada hardware, tapi sifatnya sendiri tidak kelihatan sebagaimana gula, eh, sebagaimana manis pada gula, asin pada garam. Terus yang keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kelihatan dalam perusahaan dan perwakilan, hardware tak software. Hardware tak software. Itu kan sifatnya, ini ada perwakilan, bukan orangnya. Jadi software. dan puncak tujuan orang berpancasila adalah sila krimah, yaitu keadilan sosial bagi seluruh yang saya buat, software tak software. Keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial, bukan kekayaan, bukan kemakmuran, tidak ada disebut. Tapi keadilan sosial, keadilan itu kan sifat yang paling mendasar dari perhubungan antar manusia dan alam. Betul enggak? Software tak hardware? Jadi saya tanya sama Anda, presiden sampai lurah, seluruh pembangunan Indonesia, seluruh yang dilakukan oleh semua presiden Indonesia, itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila? Eh? Aku takkan saya. Mereka itu menjalankan Pancasila atau mengkhianati Pancasila? Jelas ya? Saya ngomongkan loh, saya mengkhianati. Maksudnya aku ya setuju. Pengancangnya iya. Ngerti ya mas ya? Ngerti ya mas ya? Itu sudah jadi pintu saja dan nanti Anda tinggal masuk. Sudah cerita, Pancasila itu enggak ada soal kemakmuran. Apakah kita anti kemakmuran? Oh, nah. Bukan anti kemakmuran. Tapi poinnya pada keadilan. Bapak kerjanya cuma supir angkot. Tapi punya anak lima, disa, isa, no, nyekol, no, adil kepada anaknya. Lebih bagus mana dengan menteri atau pengusaha besar punya anak, ya. Tapi belum tentu adil dengan keluarganya apa-amanya. Jadi yang lebih penting itu adilnya apa makmurnya atau kayanya. Jadi tujuan Pancasila kan sangat rohania. Lima-limanya itu rohania. Dan seluruh yang kita lakukan di Indonesia ini jasmania. Betul enggak? Nah, kok ngunuhani ngaku Pancasila, is? Aslinya kan ngisi-ngi Pancasila, is? Telotok-telotok, tae. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.